Selamat malam, Pakak dan Ibu. Selamat malam, Opa dan Oma. Selamat malam, Ibu Bapak Sudara. Selamat malam, Oma dan Opa. Kita berjumpa lagi dalam... Renungan Tengah Minggu. Ya, Sakri. Renungan Tengah Minggu. Akhirnya, kamu muncul juga dalam Renungan Tengah Minggu. Iya, dong. Ya, hari ini kita mau membahas tentang latihan... Sukacita. Ya, latihan sukacita. Dalam Filipi Fasal 4, ayat 4 dikatakan, Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Oke, mana ya, Lohse? Cara bersukacita? Cara bersukacita adalah, Seperti yang Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, Dalam Tuhan. Artinya, kalau di luar Tuhan, Maka kita tidak akan dapat bersukacita, Sakri. Oh, itu ya, Lohse. Lalu? Ya, lalu sukacita itu adalah sebuah sikap yang harus kita pilih. Nah, di dalam kita memilihnya, Kita perlu merasakan terlebih dahulu, Apa yang membuat kita bersukacita. Nah, bila kita tidak dalam keadaan sehat, Ya, agak susah, Sakri, untuk kita bersukacita. Ya, Lohse, waktu aku sakit, aku susah untuk bersukacita. Ya, waktu sakit, kita juga bisa kekurangan semangat untuk bersukacita. Karena apa? Karena kita merasakan kondisi yang dihadapi sangat mustahil untuk kita bersukacita. Itu sebabnya firman Tuhan katakan dalam pengkotbah pasal 3 dan 4, Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Oh, itu ya, Lohse. Tetapi, orang yang bersukacita di dalam Tuhan, Walaupun dia sedih, Dia tidak akan terbebani atau tertindih oleh apapun yang dialaminya, Sakri. Kok bisa, Lohse? Ya, bisa. Karena apa? Karena di dalam bersukacita dalam Tuhan, Sakri, Ada empat hal yang harus dimiliki orang percaya. Apa saja itu? Sakri mau sebutkan? Aku, aku, beriman. Ya, beriman. Beriman berarti apa? Orang yang bersukacita dalam Tuhan, Dia akan sadar bahwa hidupnya terletak kepada Tuhan Yesus Sakri. Wow, indah. Ya. Selain itu, Orang yang beriman kepada Tuhan, Dia tahu bahwa Tuhan itu berkuasa, Bahkan, Mengasihinya. Sehingga dalam kondisi apapun, Tuhan yang memampukan. Tuhan tahu yang terbaik buat dia. Apakah Sakri juga merasakannya, Bahwa Tuhan yang terbaik untuk Sakri? Ya, Lohse. Tuhan itu baik dalam kehidupan Sakri. Ya enggak, Bapak Ibu Saudara? Wah, pasti dalam kehidupan kita, Tuhan melakukan yang terbaik. Seperti juga yang dikatakan di dalam Filipi 4, Ayat 6 dan 7. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, Dalam doa dan permohonan, Dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, Yang melampaui segala akal, Akan memelihara hatimu, Dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Lalu yang kedua Sakri, Selain beriman apa? Bersyukur. Ya, bersyukur. Acap kali dalam kehidupan kita, Sehari-hari Sakri, Kita menaruh, Acap kali Sakri dalam kehidupan kita, Kita menaruh porsi kehidupan, Yang membuat rencana Tuhan itu, Tidak bisa kita lihat secara jelas. Memang kita tidak bisa melihat rencana-rencana Tuhan itu dengan jelas, Tetapi apa yang Tuhan rencanakan, Itu baik dalam kehidupan kita Sakri. Maka kita belajar apa? Menerima setiap rencana Tuhan, Dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk bergantung, Kepada kekuatan Tuhan. Bukan kekuatan kita, Sebagai manusia. Oh gitu loh seh, Jadi harus bersyukur ya. Ya, jadi harus bersyukur. Karena apa? Karena Paulus juga pernah mengalami ketika dia dianiaya, Ketika dia dicelah. Paulus katakan apa? Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu juga apa itu kelimpahan dalam Filipi 4 ayat 13. Maka Paulus juga katakan, Segala perkara dapat ku tanggung di dalam? Dia. Dia itu siapa? Tuhan. Ya, di dalam Tuhan. Jadi, selain beriman, bersyukur, Ada juga kita perlu memiliki hati yang baik. Baik hati. Orang yang bersuka cita adalah orang baik Sakri. Aku dong itu nolso. Ya deh, kamu baik. Murah hati, tahu apa yang ada padanya. Ya, Tuhan sebagai pemilik sedangkan Sakri adalah pengelola dari apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan Sakri. Baik waktu, Uang. Uang. Ya, kalau uang cepat ya Sakri jawabnya. Uang, waktu itu semua adalah milik Tuhan. Tetapi Sakri dipercayakan oleh Tuhan untuk mengelolanya. Dan di dalam mengelola itu, Sakri bisa melihat bahwa segala sesuatu Tuhan berikan sebagai bentuk pemeliharaannya atas hidup kita orang percaya. Dalam hal memberi, kita juga diajarkan tidak akan merasa kekurangan. Ya, tidak akan kekurangan. Sebaliknya, ketika kita memberi, membuat kita lebih. Ya, untuk apa? Untuk merasakan bahwa kasih Tuhan itu menolong kita. Ya, untuk berbagi bersama dengan... Sesama. Ya, dengan sesama. Lalu yang terakhir Sakri. Ya, yaitu adalah kita perlu bersih. Hah? Ingin? Wajulah seh, harus bersih. Bukan, bukan. Itu maksudnya bersih artinya apa. Ada yang tahu ibu bapak saudara bersih artinya apa? Ya, bersih di sini adalah hati kita, pikiran kita, kemudian apalagi Sakri? Eh, aku lupa rasa kayaknya satu deh. Ya, selain pikiran dan hati kita, kita juga perlu tangan kita bersih. Artinya apa? Jujur dalam tindakan kita. Selain pikiran, hati, tindakan kita, ya, dalam artian tangan kita, digambarkan sebagai kejujuran. Hati yang bersih, pikiran yang bersih akan menolong kita. Untuk apa? Untuk menghindari hal-hal yang buruk. Keinginan-keinginan diri sendiri. Oh, itu yang rasa. Iya, Sakri. Jadi ketika hati kita bersih, pikiran kita bersih, maka kita bisa menaruh fokus kita dengan benar. Kepada siapa? Kepada pikiran Tuhan. Pikiran Tuhan itu apa? Yaitu di dalam kehendaknya. Tuhan menghendaki setiap kita, anak-anaknya, hidup takut akan dia. Dengan cara apa? Mengajaran Tuhan. Ya, selain membaca firman Tuhan, kita merenungkannya. Selain merenungkan, kita perlu juga mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, hari lepas hari. Maka, ketika kita sudah belajar akan empat hal ini, kita bisa berjalan, ya, kita dilatih. Untuk apa? Untuk terus menerus menjadi seorang yang makin serupa dengan Tuhan. Oh, asik dong, Lasa. Kayak olahragawan, dong. Eh, ya, hampir-hampir mirip lah. Olahragawan kan kalau dia semakin melatih tubuhnya, maka akan tercipta otot-otot yang kuat. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita, orang percaya. Kalau kita melatih, beriman, bersyukur, adanya baik hati, dan bersih di dalam hati dan pikiran kita. Maka itu juga sebuah latihan untuk kita bersuka cita. Oke, Sakri? Oke, Lasa. Oke, Bapak-Ibu Saudara. Oke. Eh, Bapak-Ibu Saudara, bukan Sakri. Ya, enggak, enggak. Oke, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk beriman, dan juga ajar kami untuk bersyukur. Terlebih, Tuhan, biarlah hati kami kau dapati baik. Selain itu, Tuhan, mampukan kami untuk memilih pikiran dan juga hati yang bersih, yang semakin hari mau mendengar suara Tuhan melalui firman-Mu. Mampukan kami, Tuhan, untuk kami boleh hidup melihat akan terang Kristus di dalam diri kami. Sehingga kami boleh terbebas dari hambatan-hambatan yang membuat kami tidak dapat bersuka cita. Kami tahu kami rapuh, kami tahu kami terbatas. Tapi kami memiliki Allah yang berkuasa atas hidup kami. Mampukan kami, Tuhan, untuk merasakan dan melatih suka cita itu. Sehingga kau dapati kami sebagai anak-anakmu yang tetap bersuka cita dalam Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Dadah!